Pilu kisah Pratus Sandi, rencana nikah di Desember pupus karena gugur saat kontak senjata dengan KKB. Terungkap kisah haru dibalik kematian Pratus Sandi Primadana yang gugur dalam kontak senjata di Kabupaten Enduga, Papua Pegunungan. Dilansir dari Tribun Kaltim, Idrus, Paman Pratus Sandi, dengan mata berkaca-kaca bercerita kenangan terakhirnya dengan almarhum. Pak saya mau berangkat tugas, doakan ya. Desember nanti saya selesai tugas, bapak sama orang tua saya nanti saya bawa ke Jawa ya. Saya mau menikah, calon saya anak yatim piatu, kata Idrus menirukan perkataan Sandi, saat ditemui di rumah duka. Ucapan Pratus Sandi itu masih diingat jelas oleh Idrus. Tak menyangka dan seolah tak percaya, namun niat Pratus Sandi itu rupanya sebuah pesan terakhir kepada Idrus dan juga keluarga. Almarhum memang dekat dengan saya, sudah seperti anak sendiri. Orangnya baik dan sabar, ucap Idrus. Idrus pun masih tak percaya dan sesekali terisak ketika mengingat pembicaraan almarhum sewaktu pulang cuti dan kembali berangkat untuk tugas beberapa waktu lalu itu. Saat itu, Sandi mengatakan kepada Idrus kalau dirinya berencana membawa kedua orang tuanya untuk tinggal di Pulau Jawa setelah tugasnya berakhir di bulan Desember 2023 ini. Ini yang masih saya ingat dan membuat sedih ingin menangis, ucapnya terbata-bata. Diketahui sebelumnya, Pratus Sandi, Prajurit TNI Satgas Pamtas Mobile Batalion Infanteri, YONIF, Mekanis Rider 411, Pandawa asal Kutai Kartanegara ini gugur dalam tugas menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Pratus Sandi menjadi satu dari dua prajurit TNI yang gugur setelah diserang kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Kabupaten Enduga, Papua Pegunungan, pada Kamis 30 November sore lalu. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.